Korban tewas dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Semarang, Solo bertambah 2 orang. Kedua korban dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit. Dengan begitu, jumlah korban tewas dalam kecelakaan laka lantas ini kini menjadi 8 orang. Hal tersebut disampaikan ke Polres Boyolali, AKBP Petrus Parni Ngotansila Lahir pada Jumat 14 April 2023. Petrus menyebut pihaknya kini tengah melakukan identifikasi terhadap kedua korban. Sebelumnya, kecelakaan beruntun yang melibatkan 8 kendaraan terjadi di ruas tol Semarang, Solo. Tepatnya di timur res area, km 487, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat 14 April 2023 dini hari. Polisi mengungkap penyebab kecelakaan diduga karena adanya kendaraan yang mengalami permasalahan rem dan menabrak beberapa kendaraan yang terparkir di pahu jalan res area. Kini, polisi masih melakukan penyelidikan terhadap korban lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Polisi juga tengah melaksanakan olah TKP dengan menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis atau TAA. Terima kasih telah menonton!